selamat menikmati atau sedang mulai bisnis betenak sapi sekitar 7 bulan yang lalu dulu beliau ini juga sudah betenak sapi kemudian vakum dan sekarang memulai lagi bisnis betenak sapi di kandang beliau sendiri terdapat 30 ekor sapi ada yang pedetan kemudian satu sapi betina super dan juga yang sudah gemuk juga ada teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 7 kalau konsentratnya beli dimana Pak saya konsentratnya beli di Wonogiri Wonogiri dengan harga 1.700 ini kuno pindah konsentrat kita perkantong itu ada yang 40 ada yang 35 kalau cagum itu 40.000 per kantong 40.000 per kantong untuk berapa kilo itu Pak kira-kira ya 30 kilo 30 kilo berarti sekitar 1.500 gak ada makanya saya itu membuat formulasi itu harga 1 kilonya itu sekitar 1.700 sangat murah murah waduh kalau kita pakai apa ya triknek yang sudah berada di pasaran dan pabrikan itu ya memang bagus sudah kita gak usah tidak usah nyari bahan-bahan yang lain kalau untuk campurannya sendiri apa sih Pak untuk komborannya ya saya pakai ampas bir kemudian ampas jagung ampas jagung kemudian pakai ampas tahu ampas tahu juga bekatur kasar bekatur kasar dan rebut kopi ini kulit kopi itu Pak kulit kopi ini ya teman-teman kulit kopinya kalau di sini berapa Pak kulit kopi di sini 700an 700 kalau kita langsung ke selepan ya 500 kalau pinggilingan langsung 500 cuman kalau sudah ke pedagang pengepul sudah 700 kalau untuk ampas birnya itu mengambil dari mana Pak sama dari Wonogiri jauh ini kalau untuk sekalian jadi ongkosnya juga lebih murah kalau mbak ngambil 3 ton 3,5 ton keren-keren ini teman-teman kandangnya juga super bisa dilihat modelnya juga pakai persekat tapi menggunakan besi ini bisa dilihat kalau untuk pedagangnya yang perkembangan bagus yang sebelah mana Pak rata-rata ini teman-teman nanti juga saya akan taruh dulu pas saya waktu ke sini sekitar 2 bulan yang lalu berapa ini nanti teman-teman bisa membandingkan bagaimana perkembangan dari pedat-pedat ini bisa dilihat teman-teman ini adalah sapinya rata-rata jenisnya simentar ini masih pedat yang sebelah sini betina dan yang sebelah sana jantan yang ini adalah katanya import dibeli dengan harga 12 juta koma dan yang ini 14 juta setengah 3 ekor dan yang ini 13,7 kalau menurut saya ini saya terlihatkan kaki-kakinya dia cukup besar kaki-kakinya bisa dilihat teman-teman selamat menikmati lagi mengintai bapak kalau anak buah-bapak itu oh ini Pak Gita lagi tahu Pak Gita ya 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 kalau di sini itu pernamen ke sini Pak keren-keren ini yang super besar ini dipanderol dengan harga 35 juta teman-teman jika teman-teman ada yang berminat untuk digunakan untuk korban ini bisa hubungi bapak Yuni ini sudah cukup umur atau sudah 2 tahun lebih kemudian yang sebelah situ juga dan yang sana untuk yang lainnya masih belum cukup umur meskipun badannya sudah besar ini yang ini sedang jerum ini super-super ini kandangnya ini sudah di kandang ini teman-teman bisa dilihat ini untuk kandangnya sendiri palungannya juga tidak terlalu tinggi dan wadah pakan wadah air seperti ini kemudian persekatnya saya menggunakan pesi dan yang ini juga teman-teman yang ini di atasnya Pak belum mas cukup besinya yang lain belum ada harus kasih ini belum di kasih palangan teman-teman sehingga ya mau laraga ini laraga mau loncat-loncat kalau untuk pengikatnya di sebelah sini jadi lihat kalau tingginya tinggi palungan ini berapa Pak? ini palungan itu sekitar 80 cm 80 cm iya kalau untuk pedat masih recommended misalkan pedat jangan ketinggian ketinggian iya pedat itu 60 cm 60 cm iya yang betina yang betina hanya satu itu Pak hanya satu mas ini mau nambah tapi untuk posisi kandangnya saya masih bingung karena biasa katanya untuk betina birahi itu memancing birahi jantan juga kalau yang ini enggak diisi lagi yang sebelah sini ini buat rencana buat gedang pakan ini tadinya kandang dengan sistem koloni yang sebelah sana rencananya mau dibuat kandang juga teman-teman untuk betina yang sebelah sana masih lumayan Mas ada ruang kalau untuk sapi ini menghasil menghabiskan berapa ikat cerami Pak satu harinya setelah dipotok setelah dikurangi dari kebutuhan nutrisi dari konsengkat kira-kira untuk berikat ini ilmu kira-kira ini satu ikat untuk tiga sapi satu ikat tiga sapi kalau yang pedetan Pak empat 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 pedetan satu ikat untuk empat pedetan bisa dilihat padanya juga gemuk bisa dilihat dari punggung-punggungnya tulang-tulangnya juga tidak kelihatan bisa dilihat kaki-kakinya untuk pedetannya ini sekitar tiga bulan di kandang dulu beli dengan harga sekitar 14 juta ini wadah pakannya saya akan hitung berapa ada di kandang ini sapinya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas ada 30 ekor ada 30 ekor ada yang sapi besar kemudian ada indukan satu ekor pedetan yang masih kecil sekali itu dua ekor lain ada pedetan sekitar ini umurnya sekitar lima bulan terima kasih terima kasih kalau untuk sekarang kan mencari ampas tahu itu sulit Pak biasa kalau penggantinya mau dari protein dari mana Pak ini Mas memang untuk ruminansia ini protein ini kan perlu sehingga ketika tidak ada ampas tahu pas kalau sepas ampas tahu saya nggak ada saya menggunakan jagung mas jagung ampas jagung itu juga proteinnya cukup tinggi atau kalau ada ya bumbil kedelai tapi di sini nggak ada kalau untuk ketila pohon gimana Pak bagus paling bagus itu kalau saya karena itu karbohidratnya tinggi proteinnya juga cukup bagus hanya korelasinya harganya 3000 per kilo jatuhnya mahal juga kalau untuk sapi itu minimal kandungan protein dari pakan berapa persen Pak sebenarnya kalau konsentras secara keseluruhan itu dua persen dari berat badan dua persen dari berat badan untuk konsentratnya berat konsentratnya kemudian ketika kita urai kembali 2 persen dari berat badan itu proteinnya itu kurang lebih ya 28% karbohidratnya ya 20% itu yang sisanya adalah serat kasar kemudian tambahan mineral itu tidak seberapa mineral ya paling dibawah ya dua persen ya untuk mineral itu kan perlu kalau kita ukur secara skala ukuran segitu tapi yang dominan adalah protein kemudian karbohidrat dan saat kasar itu yang tiga unsur itu yang tidak boleh kalau untuk sapi ini Pak kan kalau misalkan dikasih comboran dan hanya dikasih jerami apa enggak papa Pak atau memerlukan pakan hijauan seperti kolonjono atau yang lain jadi kalau ini ini versi saya ya mas kalau versi saya itu sapi itu tergantung dari kebiasaan seandainya treatment atau perlakuan kita ini cukup kesehariannya cukup komboran basah dengan jerami pun jadi namun perlu diketahui bahwa comborannya apa dulu ketika comborannya sudah ada ampas tahu dan nanti ditambah dengan mungkin katul bekatul itu sudah klop itu itu protein dan karbonya masuk udah tinggi nah baru saat kasarnya itu sudah cukup sebenarnya hanya karena kalau kita ngitung bekatul juga cukup tinggi harganya ampas tahu ke langkah barangnya kalau agak enggak mahal paling satu masa 7000 cuman langkah-langkah jadi peternak biasanya kesulitan untuk pembelian ketersediaan barangnya ketersediaan barang di pasar ini sulit kalau seperti jenis ataupun sumber makanan yang lain masih cukup Mas kalau menurut bapaknya ini Pak misalkan di sini banyak kalau bekatul masih banyaknya Pak punya temanggung ini pas panen ini enggak kalau cuma bekatul sama rumput aja gimana Pak ini Mas sapi tumbuh hidup dikasih bekatul itu karbohidrat tinggi juga ya ada beberapa semua unsur makanan itu mesti ada karbohidrat ada protein ada vitamin di kemudian ada beberapa unsur yang lain seperti contohnya abu dan sebagainya hanya kebutuhan dari masing-masing ternak ini masing-masing sapi ini yang mungkin cukup atau kurang di kalau memang zaman dulu kita secara alamiah dulu secara petenak tradisional dulu kita menggunakan rumput namun saya masih ingat dulu sepatu saya masih kecil jadi satu sapi itu sampai tiga empat ikat Mas bentar rumput besar-besar itu jadi sehari itu kita merumput sampai empat ikat hanya untuk satu sapi itu tidak efektif kalau kita bisa korelasikan di zaman saat ini di zaman sekarang dimana memang ketersediaan rumputnya menipis sawah-sawahnya sudah-sudah mengecil kita temanggung sudah beralih ke hampir ke industri dan gitu hasilnya ketersediaan rumput akan langkah satu-satunya andalan para petenak yaitu di musim padi yang menggunakan jerami ketika jerami itu lebih kita keringkan menjadilah kalau menjadi apa kawul kita seperti yang di depan tadi dan saya di sawah juga kawul-kawul juga untuk persiapan nanti di musim kemarau ini kalau boleh tahu kok kenapa Bapak malah terjun ke peternak sapi ini Pak Oh iya Apakah memang hobi atau gimana saya ini kan hidup di desa saya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan rumah seperti ini kan pekarangan rumah saya mas ini tak gunakan sebagian besar sebagian sana untuk panili 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 di sana panili kemudian sumber pakan juga masih mampu saya dengan penanaman padi di sawah ini juga ada sumber pakan yaitu cerami ya di desa masih bisa dimungkinkan untuk untuk budidaya petenakan sapi kambing ruminansia yang lain bisa banyak sih Hai mungkin bisa juga ayam katakanlah kita mau mencoba kamu kalau saya masih fokus di sapi dulu ya dan bagi saya ini masih kecil mas saya masih belajar tapi bagi saya udah besar hahaha masih belajar bisa dilihat nih temen kandangnya ini kalau ini kan dulunya mau dibuat kandang iya untuk kambing ya Pak Wah Mas Lutfi masih inget ya hanya ini ini mas apa banyak saran dari kawan-kawan senior saya kalau sapi-sapi saja kalau kami-kambing saja nanti repot dan mohon maaf sengatan amonia ini kalau pambing menyengat sekali padahal sudah kami belikan perlakuan FM menggunakan efektif mikroorganisme untuk pencanaannya saya menggunakan M4 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 dia supaya enggak bau ini yang untuk tanaman mas ya untuk tanaman Hai itu untuk tanaman ini yang ini yang untuk ini biar gak bau gini bisa lihat untuk biar kotoran tepung jagung ini kalau ini berapa Pak satu ini Rp40.000 Rp40.000 Rp25.000 Rp35.000 Rp35.000 di dalam digodeng ada ampas bir ada enggak sinkongnya dengan betila dan ini apa polar polar tongkat emas kalau belinya berapa 250 itu yang mas saya beli dari Mas Pram Ha keine yang Jeloboh itu Pak ngga, 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 parah kan? iya di Mas Pran Pak Pilihku nak wajan Riko Mas? iya, iya Pak nanti dari Mas tadi kirim ke sini langsung nggak? ngga, nggak ada eh pulang, pulang, pulang pulang Riko, terus ke atas masuk ke sana ulang, pulang? la media ingin er2 la pekin iya atas